Karena hanya baru beberapa hari rilis, demam Pokemon Go sudah melanda para gamers di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, meskipun versi resminya belum rilis. Berbagai tegar yang berhubungan dengan permainan ini menghebohkan dunia maya. Berbagai cerita dan kejadian unik juga turut menghiasi dinding netizen dan menjadi viral. Permainan berbasis teknologi Augmented Reality ini, teknologinya memadukan gambar di dunia nyata dengan ilustrasi dari dunia maya. Seorang pemain Pokemon Go akan melihat latar yang ada di dalam gadgetnya, seperti lingkungan nyata tempatnya berada. Dalam memainkannya, seorang pemain akan bertindak sebagai pencari Pokemon dengan cara berjalan-jalan ke tempat-tempat yang terdeteksi ada Pokemon di tempat itu. Permainan ini membutuhkan jaringan internet dan GPS agar game Pokemon Go bisa berjalan dengan lancar. Baru beberapa hari rilis, berbagai kejadian unik dilaporkan telah terjadi akibat permainan ini. Sebagai mana dilaporkan Tartal Press, seorang lelaki 26 tahun bernama Lama Kiksen, tiba-tiba berhenti di tengah jalan raya hanya untuk menangkap Pikachu. Aksinya ini mengakibatkan mobil yang sedang melaju di jalanan terpaksa mengeret mendadak hingga mengakibatkan terjadinya tabrakan peruntun. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, tetapi ini menjadi masalah yang sangat serius ke depannya. Bila bermain telepon genggam saat mengemudi berbahaya, maka kini Pokemon Go juga menjadi ancaman tersendiri dalam keselamatan bergendara. Pencarian Pokemon juga menimbulkan keributan di rumah salah seorang warga di Massachusetts, Amerika. Pemilik rumah terkejut dan kaget hingga terbangun lantaran banyaknya orang di taman rumahnya. Ternyata orang-orang itu sibuk memainkan game Pokemon. Keberadaan Pokemon yang dapat dilihat oleh siapa saja rupanya juga mengundang aksi kriminal. Empat remaja di Missouri, Amerika Serikat diduga menggunakan aplikasi untuk memikat orang datang ke lokasi yang telah mereka tentukan. Kemudian, mereka merampok pemain Pokemon Go yang datang ke lokasi itu. Belum diketahui secara pasti berapa korban perampokan bersenjata itu. Bahkan, sempat beredar isu bahwa permainan ini membahayakan keamanan negara. Karena data-data yang dikukulkan oleh gamers, mulai dari gambar serta pemetaan wilayah dan tempat, bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Beberapa instansi negara telah mengeluarkan larangan bermain game ini di lingkungan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kazanah, Encyclopedia Islam Dunia, pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-tembun ilmu yang terpendam dalam luasnya Kazanah Islam. Beberapa pengamat menilai bahwa Pokemon Go akan menjadi awal dari revolusi permainan via gadget. Jika sebelumnya para gamers hanya duduk dan menatap gadgetnya, maka ke depan akan muncul permainan sejenis yang mengharuskan pemainnya bergerak dan beranjak dari tempat duduknya. Tapi tentu saja, efek sampling yang ditimbulkan game tak bisa dipandang remeh. Perkembangan game, baik online maupun offline, memang tak terhindarkan. Inovasi teknologi yang terus berkembang juga berimbas pada perkembangan game yang semakin besar. Peminatnya juga tidak hanya sebatas anak-anak, bahkan orang-orang dewasa. Sayangnya, orang tua sering memiliki pandangan kurang tepat tentang game. Banyak yang mengira anaknya jenius karena pintar bermain game dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Sebagian beralasan, lebih baik anak bermain game daripada terjerat narkoba, atau lebih baik menyediakan game di rumah ketimbang anak harus pergi ke warnet. Bermain game awalnya tidak bersifat patologis atau mengganggu aktivitas sehari-hari. Namun jika kecanduan dapat mengganggu tumbuh kembang anak, hingga Januari 2013, Rumah Sakit Jiwa Soeharto Herjang, Jakarta, telah merawat lebih dari 11 pasien anak dan remaja yang kecanduan game. Lima orang di antaranya dirawat secara intensif karena mengalami gangguan kejiwaan yang serius. Game dapat membuat anak dan remaja kecanduan, seperti obat narkotika atau cuci. Awalnya mungkin sekedar hiburan, santai atau rileks daripadatnya aktivitas sekolah, namun dapat berkembang sebagai arena kompetisi atau persaingan. Perasaan senang yang muncul dari kepuasan menakmukan tantangan, membuat anak ingin terus mengulang, hingga akhirnya ia lupa waktu dan tempat karena terus berkonsentrasi pada permainan. Banyak gamers mendapat dampak serius dari aktivitas ini. Data dari penelitian di Amerika Serikat menyatakan 1 dari 10 gamer, atau sekitar 15 persen, mengalami gangguan kehidupan sosial, prestasi belajar, sekolah, dan juga pekerjaan bagi orang dewasa. Beberapa penelitian di Cina, Australia, Jerman, Taiwan, dan Singapura juga mengungkap hal serupa. Angkanya bervariasi antara 7 hingga 15 persen. Beberapa penelitian lain juga mengungkapkan adanya sejumlah motorak atau bahaya yang ditimbulkan oleh permainan yang tersedia di komputer maupun yang diakses secara online, baik dari sisi kesehatan, moral, dan ekonomi. Dari sisi kesehatan, bagi anak kecil, game dapat menyebabkan keterlambatan pertumbuhan fisik. Di samping itu, pantulan cahaya komputer juga dapat menyebabkan penyakit epilepsi dan kerakuan struktur tulang. Kemudian penurunan aktivitas gelombang otak depan yang berakibat pada menurunnya kemampuan mengendalikan emosi. Sehingga, pemain game cepat mengalami perubahan mood seperti mudah marah, mengalami masalah dalam hubungan sosial, tidak konsentrasi, dan lain sebagainya. Seorang peneliti Amerika pernah mempublikasikan hasil risetnya yang dilakukan terhadap anak yang kecanduan bermain game. Ternyata, game dapat menyebabkan perilaku brutal dan radikal dalam diri anak-anak. Mereka terinspirasi dari kekerasan yang mereka mainkan melalui game. Riset ini bahkan menyebutkan bahwa bahaya game yang mengandung kekerasan lebih besar daripada film yang menayangkan kekerasan. Hal itu disebabkan dalam game terdapat hubungan interaktif antara pikiran anak dengan dunia maya. Berbagai motorot yang ditimbulkan game dapat dipahami jika sebagian lembaga-lembaga fatwa di Timur Tengah bereaksi cukup keras terhadap game online. Termasuk game Pokemon Go yang sedang booming akhir-akhir ini. Salah satunya datang dari Sheikh Abbas Shauman, wakil kepala Al-Azhar Besir. Bahkan Sheikh Abbas mengibarkan permainan Pokemon Go seperti alkohol yang dilarang dalam Islam. Sebab aktivitas berburu monster menjadikan seseorang seperti orang mabuk di jalanan. Orang-orang menjadi berada di jalan-jalan dengan mata terpaku pada layar HP untuk mencari lokasi monster Pokemon imajiner berada. Mereka pun sibuk menangkap sesuatu yang imajiner atau hayal tersebut. Bahkan beberapa orang sampai mengabaikan pekerjaan untuk mencari monster hayal dalam dunia layar HP. Sementara itu pekerjaan mencari nafkah yang bisa menghidupi justru ditinggalkan. Atau seorang pelajar, murid maupun mahasiswa yang sedang kuliah, sibuk berburu monster dan lupa dengan tugasnya belajar. Jika kondisinya sedemikian parah, hukumnya haram. Jauh sebelum kontroversi permainan Pokemon Go, kemunculan Pokemon mulai dari film kartunnya hingga permainannya dalam beberapa versi juga telah menimbulkan reaksi yang cukup keras dari ulama di Timur Tengah. Bahkan tidak sedikit yang melarang dan mengeluarkan fatwa tentang keharamannya. Tujuan penciptaan manusia sejatinya adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Inilah orientasi tunggal yang tidak boleh dilupakan oleh orang beriman di mana saja ia berada, apapun peran dan profesinya di dalam kehidupan. Konsekuensi dari ibadah adalah kesiapan untuk melaksanakan setiap perintahnya dengan segenap potensi yang dimiliki serta tidak melanggar batasan dan larangan yang diberikannya. Tentu saja, ibadah tidak hanya dimaknai sebagai ruku, sujud atau puasa, zakat dan haji. Namun, ibadah mencakup segala hal yang menjadi sarana ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam penciptaannya, jiwa manusia diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala fitrah untuk menyukai keindahan, kecantikan, ketampanan, kelezatan, dan kemerduan. Sehingga semua itu dihalalkannya. Allah Ta'ala berfirman, menceritakan tentang binatang ternak. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang, dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Al-Quran Surah An-Nahl, ayat 6 Di ayat lain, Allah Ta'ala berfirman, Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-Quran Surah Al-A'raf, ayat 31 Tentu semua keindahan dan kesenangan tersebut haruslah diperoleh dengan cara-cara yang halal dan baik. Agama tidak membelenggu manusia, atau menuntut manusia agar menjadi layaknya malaikat yang tidak memiliki keinginan atau nafsu sama sekali. Manusia diperlakukan sesuai dengan naluri kemanusiaannya. Keluasan dan kelapangan bagi manusia untuk merasakan kenikmatan hidup terbuka lebar. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran Surah Al-Ma'idah, ayat 87 Mengenai hal ini, ada suatu kisah yang dapat kita ambil pelajaran. Kisah mengenai seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Hamzalah. Suatu ketika, muncul kegundahan dalam hati Hamzalah. Ia merasa bahwa hidupnya telah diselubungi kemunafikan. Terlintas dalam benaknya bahwa hidupnya hanyalah kepura-puraan. Ketika berhadapan dengan Rasulullah SAW, ia menjadi seorang Muslim yang benar-benar taat. Ia berperilaku serius, tidak bercanda, mata selalu sembat, hati selalu berzikir, dan selantiasa dalam kondisi ketakwaan pada Allah SWT. Namun apabila ia berlalu dari Nabi, lalu bertemu keluarganya, seketika perangainya berubah. Ia mencandai anak istrinya, tertawa, merasa senang, dan seolah-olah lupa bahwa sebelumnya ia menangis. Ternyata apa yang dialami oleh sahabat Hamzalah, juga dialami oleh sahabat Abu Bakar RA. Maka untuk mencari jawaban dari kegundahan hati dua sahabat tersebut, keduanya kemudian mendatangi Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mensikapi keduanya? Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan jawaban tersebut. Demisat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.